ini namun ketika mama mulai kenapa harus kendaraan pada hari ini rame sekali ini padahal tanggal 17 Agustus loh kenapa masih pada keluar rumah kenapa orang-orang tidak tidak memilih dirumah saja untuk upacara bendera let's go nah disini ada motor dari BSM motor klasik Astra 800 Super Cup dan ini dia ada Mas Vincent Mas Vincent memang memakai motor Megapro yang notabene nya motor 2000-an ya memang motornya motor agak baru tapi orangnya yang culture jadi posisinya ketika Bang Zeruel menaiki motor tersebut adalah orangnya lebih culture daripada motornya Hai jika di ibarat kata seperti Herley Davidson menaiki Megapro nah seperti itu Oke perjalanan kita mulai dengan melewati jalan Pramuka Bro saya tak tahu kenapa dulu dinamakan jalan Pramuka Hai mungkinkah dulu jalan ini dibuat dari tali simpul ataupun berpondasi dari dasar Dharma Pramuka saya enggak tahu Bro Hai mana tadi bakter well nah ini dia wuatau bro gimana Aura mistisnya Bro itu sangat kental di jalan Hai gila sangat terlihat charming dari belakang dan style Bang Zeruel hari ini memang sengaja memakai jaket yang belakangnya ada kubluknya ya supaya menutupi bagian mulet rambutnya karena jika rambut mulet belakangnya terlihat oleh pengendara motor di belakangnya akan membuat pengendara motor di belakang Bang Zeruel tidak akan konsen karena melihat keindahan kliwir rambutnya dari belakang next go Bro kita mulai berjalan lagi bro Oke kita melewati XT Square tapi orang-orang pada sekolah ini ya terus cuma sangat kustus loh hari liput loh wah ini bapak-bapak juga nggak pakai baju gila bro jakuza bro bapaknya bro Oke kita melewati XT Square perjalanan pertama ini kita akan menuju ke kontrakan di daerah Kayak Jakal dulu untuk menjemput Bang Oe sang leader riding pada hari ini mari kita let's go gila bro emang orang ini nggak tahu laki lah fame-nya begitu maut bro ketika berhenti di lampu merah pun banyak wanita-wanita mendekat tuh bisa dilihat hampir seluruhnya penumpang yang ada di lampu merah ini adalah wanita yang menghubung Bang Zeruel gila bro Bang Zeruel bro pesuna Indonesia bro orang-orang tadi juga terperange terperancat melihat kaos kaki Bang Zeruel hari ini gila ini adalah kaos kaki culture yang semi ngondoy namun tetap keren oke info-info lor kita sekarang sedang melewati jalan Kalimambu Kalimambu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sungai yang bau padahal ketika lewat sini ya tidak pernah bau sama sekali tapi nggak tahu kenapa namanya Kalimambu ya ya mungkin dulunya kali ini banyak orang yang mandi lalu bau ya ya some time some day why not sih iyalah betapa lincahnya Bang Zeruel mengambuti motornya us melewati polisi tidur dengan sangat lihai bro skill tingkat dewa bro pemotor sejadi bro melewati polisi tidur dengan tenang laporan cuaca pada hari ini mendung menyelimuti Yogyakarta sedari pagi bro saya nggak tahu kenapa tumpen ini mendung gitu biaya juga cerah-cerah aja bahkan cenderung panas Jogja itu kalau pagi hari sekarang kok mendung gitu makanya tadi tadi pagi saya merasa kayak loh ini saya di Jakarta ternyata Jogja mendung kik 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 oke kita lanjut dulu kita sudah sampai di daerah Sagan ini kita akan melewati berarti ah gudeg langganan dari Raditya Diga yaitu gudeg Sagan nah ini di dekat Tokowijaya ini gudeg Sagan nah itulah gudeg langganannya Raditya Diga dari zaman katanya dia kuliah gila bro gila bro langganan dari zaman kuliah aja makanya sudah gudeg yang cukup mewah gitu orang-orang lain kan kayak ah zaman kuliah saya langganan saya angkringan pak guna gitu ataupun burjo andeska gitu-gitu Raditya Diga langganan zaman kuliah sudah gudeg yang mahal gila emang orang satu itu almiron dunia stand up comedy bro nah di depan kita sudah ada bapak-bapak yang sedang membawa daun pintu mungkin mau dibikin pecel ataupun untuk hiasan motor saja ini jakal tidak seperti hari biasanya karena ini tanggal merah hari libur jakal disini cukup lengang gitu cukup sepi biasanya bro info aja ya jakal daerah sini tuh selalu macet sering banget kalau sore itu macet selalu dipenuhi oleh mobil-mobil brio mahasiswa yang living together di Jogja nah itu yang sering memenuhi jalanan jakal sini kita sudah sampai di jakal dekat pasar kolombo dan ternyata teman-teman sudah menunggu di pinggir jalan jadi tidak perlu untuk Fafifu wasbestos kita langsung berangkat jadi di depan saya itu yang memakai motor Suzuki rcdk yang belakangnya ada box ice creamnya itu itu adalah Amiru Amiru the culture man siapa Amiru? Amiru ini orang dibalik konten-konten jirolooker beliau yang sering rekamin jirolooker kameramen jirolikur Bang Amiru asal Sumba dan for your information walaupun rcdk seperti itu itu pada saat Idul Fitri 2 tahun lalu dia pakai untuk mudik dari Jogja sampai Sumbawa real no kaleng-kaleng bro real sejati petualang nah ini sih ini dia ada orang unik Bang Oe Bang Oe teman target memakai motor andalanya yang baru yaitu GL Max merah GL Max merah Ori di dunia ini yang memakai cuma 2 Bang Oe dan juga pemilik Suzuki nah cuma 2 orang yang memakai GL Max warna merah Bang Oe berhenti dulu di Indomaret nah ini sih kita lihat bro setangnya bro mantep bro video bang gila Bang Oe membawa tas di belakang oke kabarnya tas yang ada di belakang Bang Oe ini berisi saudara Bang Oe yang diajak piknik siapa minat ini nanti bisa hubungi Bang Oe karena rencana mau dijual tapi dengan harga harga kolektor ya Bang ya harga kolektor karena bisa dibilang di Jogja cuma 2 yang punya ya yang satu omner Suzuki omner Suzuki dari Bang Oe pemiliknya cuma 2 Ori ini bisa WA bisa WA atau DM IG nya Bang Oe ini detailnya silahkan pemakaian sehari-hari pemakaian sehari-hari dan juga lecet Oe bukan lecet cewek tapi lecet Oe mari kita menunggu Amir dulu ya oh Bang Zeruel sedang berada di dalam Indomaret sepertinya beliau merampok ATM untuk bekal menuju Kaliurang Kaliurang kita sekarang sudah sampai di Jakal atas jalan Kaliurang atas nah ini kita sedang melihat di kampus UII oh bukan ternyata sorry 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 ini bukan UII ya oh bukan ternyata BRI Corporate University wah ternyata ada kampusnya Bang BRI bro oh berarti jurus-jurusannya apa ya jurus-jurusannya mungkin ilmu simpedes ataupun hukum kur gitu-gitulah ya oh saya baru tahu ada kampus BRI University yang setelah sini Jalan Kaliurang atas nah ini dia gerbang masuk UII atas nah itu bagus banget bro nah emang salah satu kampus paling mewah di Jogja ya UII itu ya sama kayak kampus saya dua huruf depannya UI nya hehehe hehehe belakangnya beda hehehe oke kita lanjut lagi bang ini kita sudah sampai jakal atas dan cuaca sedikit gerimis-gerimis sahdu sudah gerimis sahdu ditambah lagi dengan daerah sini kan sudah dekat dengan gunung perapi yang dingin jadi ya cukup asoi lah cukup asoi untuk melepas penat dari panas dan gerahnya kota ini sudah mulai nanjak-nanjak tandanya kita sudah mau sampai di daerah Kaliurang atas menuju gunung perapi dan bro gila bro dari tadi itu saya sama bang amir itu cuma jalan sekitar sekitar ya 40-60 km per minggu lah gitu tapi kenapa bang zroel sama bang owe itu ketinggalan jauh di belakang saya tidak tahu apakah mesin motor mereka itu mesin ketik ataupun mesin bubut saya nggak tahu tertinggal jauh sekali mereka yang di depan ini tersisa saya bang amir dan juga bsm ini sudah mulai naik-naik bro dan kiri kanan sudah banyak resto-resto terus juga penginapan-penginapan dan mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar saya dari dulu itu penasaran gitu kenapa kalau kita ke daerah Kaliurang atas ke daerah gunung merapi kiri kanan jalan itu banyak sekali rumah-rumah bagus tapi terpengalai gitu kenapa gitu enggak tahu ya kenapa itu punya orang tapi orangnya tinggal di luar kota atau gimana itu lumayan banyak bro seger benar udaranya bro asli seger benar udaranya omah bening nah ini dan sebenarnya masih banyak space-space tanah ini jadi buat para metropolitanos Jakarta selain mau beli tanah di uput sebenarnya beli tanah di sini juga menarik namun harganya kabarnya sudah lumayan oh oh dingin sumpah bro suhu pada saat ini kisaran di bawah 20 ini di bawah 20 ini lumayan dingin ini anyes-anyes mantap yes kita sudah sampai kaliurang bang dan kita wajib membayar TPR terlebih dahulu karena membayar TPR ini untuk apa ya untuk menjaga lingkungan kaliurang supaya tetap asri oke oke berapakah yang harus kita bayar ha? udah di bawah ya? di bawah dia wah di traktir bang Amiro untuk membayar TPR tiket pekerjaan rumah tadi saya kurang tahu berapa kayak biasanya cuma 8 ribu deh dan saya dibayar oleh bang Amiro thank you bang Amiro nah ini kita sudah akan sampai dengan tempat tujuan kita pertama kita mau nong-nong dulu chill-chill dulu sebelum ke acara olski nah ini bro banyak rumah terpenggalai banyak vila vila-vila banyak bro jika teman-teman mau mengadakan rapat keluarga rapat organisasi atau rapat perusahaan mungkin bisa menyewa-menyewa vila di daerah kaliurang ini tuh bro tuh ada bukit bro di atas bro saya kurang tahu bukit apa tapi yang jelas si daerah merapi ini untuk hewan-hewannya masih cukup banyak saya pernah nongkrong diserang oleh monyet bro jika teman-teman ingin melihat videonya bisa menuju Instagram saya disitu saya rekam saya lagi ngopi-ngopi tiba-tiba diserang oleh segumpulan monyet-monyet cuaca mendung tapi masih aman tidak gerimi seperti tadi di bawah mendung namun aman gunung merapi kali orang dulu juga sempat dipakai teman-teman untuk mengadakan stand up gunung dua kali dua kali nah ini kita melewati landmark dari kaliurang yaitu patung udang karena orang bahasa jawa dari udang nah ini udang nah ini dia patung udang oke kita akan memasuki daerah-daerah nah cukup terpencil ini bro ada ibu-ibu backpacker juga pulang dari pasar nah nah ini banyak vila-vila ini men vila-vila ini gas cocok buat teman-teman kalau ingin melepas penat dari keramaian ibu kota penanjak bro lumayan bro jadi kalau teman-teman motornya mungkin adalah motor tong setan saya yakin untuk datang kesini kuat karena nanjak-nanjak dan kira bro motor saya ternyata super duper enak untuk naik dari tadi saya tidak memerlukan tenaga lebih gitu kayak seenteng gitu bro dan ya ini semakin meyakinkan saya bahwasannya di bulan-bulan depan lah saya akan melakukan perjalanan touring ke perwokorto ke rumah wucing nah misalkan saya vlogkan lagi karena saya sekarang seorang motovlog buktin di motovlog nih taman kaliurang nah tuh tuh bangunan-bangunan lama tadi rumah tadi rumah yang lama tadi tulisannya kali oerang masih pakai ejaan lama tuh disini juga tuh ada gathering perusahaan apa itu nih sumpah bro sumpah 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 kalau bahasa ngapaknya tuh kalau tiap ke daerah sini tuh nyeneng nah nyeneng nah nyelokamin pisang nah ini eh wuhh eh gila tuh rumah-rumah lama dengan banyak-banyak pohon-pohon cemara dengan cuaca yang mendung cocok sekali dibikin story lalu dengan lagu the monopause rain of july is in the sun in the rain of july ini kita melewati rumah tempat syuting serisnya murfapor yang dibintangi oleh mas bimacho mas miga dan saya pernah jadi bintang tamu juga ini waktu itu di serisnya setnya jadi set pesantren sejuk-sejuk asoi bang walah ini tempatnya ya Allah ya Rabbi saya kira itu tempatnya dimana ternyata tanpa disengaja tempat yang saya omongin tadi yang saya pernah nongrong lalu diserang monyet nah disini nih nanti kita tunggu ya apakah saya diserang monyet lagi kita sudah sampai tempat makan yang kita cari tadi dan ternyata saya sudah tahu tempat makan ini juga dan ini dua orang yang tadi hilang ya basah kuyuh bro ternyata mereka berdua itu monternya Bang Owee tadi macet ya? macet macet berapa? karbunya banjir karbunya banjir karbunya banjir kenapa karbunya bisa banjir? karena tidak ditanami pepohonan karbunya superger 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 kenapa kelecuan Bang Owee ah? superger kan the power popger the power popger superger dan kenapa kelecuan Bang Owee bisa tetap stabil di udara dingin seperti ini karena beliau sedang sekarang memakai ini memakai apa? nah itu dia kunci 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 dari kesampilan lucunya Bang Owee adalah memakai gantungan kunci di kuping nah gila bro gantung wess 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 so ini ketouch ketouch ya? enggak ketouch tangan wess langsung snuffdog bro ada monitornya ada monitornya bro kamu pikir cuma B Pro kalau B Pro itu cocok buat ukti-ukti atau sista-sista yang naik jeep enak 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 setelah makan terlebih dahulu di wedangan loci saatnya kita menuju venue acaranya olski yang bertempat di suatu wess enak wess mantel tenang oin the anting boy kemari kita menuju van ualski dan terlihat di kali orang ini banyak juga sista-sista yang bermain otopad tapi untuk sista-sista hati-hati ya kalau bermain otopad kalau naik ke atas jangan lupa direm jangan sampai kalian bablas sampai merbabu ini mas gila berbuncingan dengan bang oe gila bro gabungan fusion komedi bro dua samudera tawa dunia bro bergabung menjadi satu mari kita menuju venue olski kita agak tersesat untuk mencari tempat acaranya olski dan sinyal hilang bro akhirnya untung di tas bang zuruel beliau membawa atlas dan sekarang ini kita bermodal atlas untuk menuju tempat acaranya piknik olski semoga atlas tersebut benar karena atlas tersebut cukup terpercaya sih alhamdulillah karena kata bang zuruel atlas yang dibawa bang zuruel itu adalah peta yang di gambar langsung dahulu kalah oleh si napoleon bonaparte semoga oh ini ada tulisannya seperti ini kan venue olski oke berada di dalam ini ya berada di dalam pedesaan gini tapi pedesaan yang masih asri bro pedesaan-pedesaan seperti ini adalah pedesaan-pedesaan yang cocok sekali disebut ulang ke rumah kakek bener-bener real pedesaan bro oh ini oh dulu pernah nginep vila sini saya sama anak-anak stand up nanti bang gini oh ini dia tempat yang sudah sampai bro mari kita gas kan oke kita sudah sampai di tempat acaranya olski disini ada undertaker undertaker saya bertemu dengan teman saya jawa ini ada patung selamat datang selamat datang saya kira patung kia jari wantoro ternyata beda ya ini tempatnya bro asri masih asri masih asri masih asri tuh cukup asri mari kita let's go ke venue nya caranya pak vincent dulu ya pak vincent apa asri apa palsu asri kira bro di cuaca sedingin ini beliau masih mempunyai kehangatan tawah sebuah video rare yang jarang beredar di internet ini termasuk deepweb 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 sebuah video backstage dari bang zroyal karena bang zroyal pada hari ini akan mengisi disana nanti disana penuh disana nah disana acaranya olski nanti dan bang zroyal akan menampilkan lawak group nanti ya lawak group lawak group dan jeneng group ya eh nama groupnya grupnya ibu ibu pkk rt4 ibu ibu pkk rt4 group whatsapp itu slogannya solar solar sobat lawak ambyar sobat lawak ambyar teman teman pada penasaran ini apakah seorang bang zroyal ini masih grogi kalau mau nampil seperti ini jelas grogi lah padahal jam terbang anda kan udah banyak tau jam terbang tidak menjamin wow jam terbang tidak menjamin karena grogi itu bagian dari tanggung jawab ya bagian dari tanggung jawab bagian dari manusiawi 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 oke walaupun kamu nanti akan berdua dengan monster kawas juga monster kawas juga stiawan grogi kenapa stiawan stiawan grogi stiawan grogi aduh terpental bro terkenal aduh stiawan grogi apa sih kawasih stiawan grogi dia stiawan grogi kamu apa? eh Thomas grogi kawasih gila 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 beradu umur politik ayo grogi Lorenzo gila 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 oke mari kita melihat time slabs nanti time slabs penampilan dari panggung dan friend nah ini dia sang pemilik acara dan juga yang sedang berulang tahun pada hari ini terima kasih bang em si komika lu tuh dari daerah yang tidak mau ke Jakarta mau mau kalau ada duitnya hahaha mas Sigi ini sebenarnya acara Olski untuk apa sih ini? sebenarnya ini tujuan utama adalah untuk promo album promo album nah albumnya kan udah ada kan dipromoin oh iya saya kira promo itu sebelum albumnya ada gitu ya belum oh jadi setelah album ada ada pun tetap ada di promo makanya disini ada masjidnya ada CD juga ada kaos Olski ini ada tato ini bang oh ini tato ini yang bikin ini oh banyak ini bisa request tato jering gak? enggak enggak bisa ya jadi tato nya ini ini masterpiece nya Olski Olski MC nya saya MC nya saya namanya SRL opening ad nya opening ad nya ada mas Teko bawa tidur ini bisa dipesan online bisa bisa kalau teman-teman mau pesan online bisa menuju IG nya Olski ya iya ini juga ada montes juga buatan Olski dan ini adalah loko legend Olski ya mas ya iya benar yang sempat dikira orang baju distro baju distro karena dipakai bintang emon bintang emon mas yg kamu kan salah satu orang yang dikaruniai ulang tahun pada hari kemerdekaan Indonesia Alhamdulillah gimana perasaannya ulang tahun berbarangan dengan kemerdekaan Indonesia dulu waktu kecil saya kira saya spesial nah ternyata emang orang lagi merayakan oh kamu sempat gak sadir waktu 17 Agustus tuh hari kemerdekaan juga enggak saya dulu waktu kecil kayaknya yang ulang tahun di 17 Agustus itu cuma saya sendiri oh ternyata saat dewasa ada banyak yang ulang tahun 17 Agustus 17 Agustus ya ya ini tuh saya kira saya spesial karena ternyata gak begitu spesial ya gak spesial-spesial banget ternyata biasa aja seperti bio-bio sisasi setelah bener i'm not spesial but i'm limited edition i'm limited edition hello Stalkor thank you bang Em ini apa mus barbekiunan 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 makanya mau barbekiunan nanti mah habis makan aku ini gisip dulu khas kaliurang mas khas kaliurang khas kaliurang khas kaliurang khas kaliurang khas kaliurang khas kaliurang ilmi selamat untuk ilmi ini menjadi ketua setenap Indus Jogja yang baru dan saya harap kamu sebagai ketua setenap Indus Jogja mampu menaikkan karir Pak Ignatius Aryono itu tugasnya utama ke kamera aja terimakasih terimakasih Pak Ignatius Aryono telah mendukung saya sepenuh hati menjadi apa menjadi ketua setenap Indus Jogja acara Olski kali ini ada tenant yang buka dan laris banget ini semua orang pada ngantri sampai di sana jadi kenapa tenant ini bisa laris karena gabungan dua pengusaha sate terkenal di Jogja ada Mak Adi dan juga Pak Pom Mak Adi dan Pak Pom boleh tanya-tanya bentar? boleh boleh laku berapa tusuk hari ini? lebih dari 300 tusuk lebih dari 300 tusuk lebih dari 300 tusuk oke 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 Mak Adi katanya suka basket ya? suka basket bisa selendang? bisa ini adalah contoh pemimpin yang bagus kok bisa beliau pensiun terus perdagang sate oke lanjut Mak Adi Adi Aksa Daud ini yang menunggu banyak silahkan teman-teman yang ingin sate kolaborasi antara Mak Adi dan Pak Pong bisa datang ke berni yang ada yang 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 jual jual yang yang mau sate tapi kerensi habis ayo habis Mak Adi dengan lincahnya memperombokan satenya mantap 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 ada pesan-pesan buat penggunaan sate lain? tetap laughing tetap laughing maaf di ada pesan-pesan buat sate lain enggak ada terima kasih ya oke it's a wrap acara olski sudah selesai pada hari ini bang rohel juga tampil spektakuler tadi memukau bahkan banyak orang yang bilang mirip ke di stand up fest mirip ke di stand up fest gitu ke pamukas di stand up fest banyak bang rohel juga tadi akhirnya menunjukkan kebolehannya di depan orang langsung karena selama ini cuma lewat konten bahkan tadi di belakang bangung banyak yang nyamperin hafid karena melihat performa bang rohel yang oke banyak yang nanyain mas iso ngisi acara aku lah iso ngisi acara aku enggak? ini aja 3 WA minta rate harga rate harga dari bang rohel oke dan ya bocoran aja info rate harga dari bang Owe saya enggak mau nyebut ya bang ini enggak ini nyala masih nyala saya enggak mau nyebut harganya berapa tapi bocoran aja bang Owe kisaran harganya ya Raiders aja lah yang saya bosan kalau harga nanti takutnya Raiders nya aku terlalu turun kan Kamen Raiders oh kredisnya Kamen Raiders oke 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 masih dan bocorannya nanti bisa ditambal oh bocorannya bisa ditambal oke 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 jadi Raiders dari bang Owe sebenarnya adalah ayam cemani yang berwarna putih nah itu oke oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan vlog ini sampai berjumpa lagi di vlog selanjutnya dan saya pasti akan upload lagi karena saya adalah untuk vlog superior Indonesia dan saya belum kemana mas saya belum kemana bentar ya belakang belakang ada belakang dah cek di gesot hahaha